Intro Hey buat kamu yang disana yang sempat terlewat berita-berita sariagri.id Kamu gak perlu repot lagi nih untuk menilik satu persatu website kami Karena saya akan mengulas 5 informasi terpopuler selama sepekan versi Agri Spot Check it out Nah yang pertama yaitu tentang kedelai Harga kedelai yang menjadi bahan dasar pembuatan berbagai jenis pangan Naik dari 7.000 rupiah ke 9.000 rupiah lebih per kilogramnya Sudah harganya mahal kedelai yang beredar di Indonesia impor dari Amerika dan Tiongkok Kenaikan harga kedelai sangat berdampak ke pelaku usaha menengah kecil dan mikro UMKM Intro The second one is soal populasi manusia bertambah Tanaman gulma bisa menjadi sumber makanan World Economic Forum memprediksi populasi manusia dalam 30 tahun ke depan akan mencapai 2 miliar jiwa Namun sumber makanan abadi diperkirakan tak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk populasi sebanyak itu Hewan ternak menjadi pilihan favorit untuk dimakan Namun jika yang makan 2 miliar orang dikhawatirkan justru akan menimbulkan emisi gas rumah kaca global Wow gak kebayang tuh berapa panasnya bumi jika itu terjadi Nah gulma disebut-sebut menjadi tumbuhan yang bisa dikonsumsi manusia Sekaligus menjadi pengendali perubahan iklim di masa depan Selain dapat menimbulkan rasa kenyang Ternyata tumbuhan gulma juga mengandung banyak gizi Seperti vitamin C, omega 3, dan beta-karoten Yang informasi ketiga yang paling diminati pembaca yaitu 5 jenis mangga terenak di Indonesia yang bikin ketagihan Wah kalau mangga sih saya juga seneng banget nih Mangga masuk dalam jenis tumbuhan berbunga mangi vera Banyak hasil penelitian yang menyebut awalnya mangga berasal dari daerah perbatasan India dan Burma Yang kemudian menjembar ke penjuru Asia Tenggara sejak 1500 tahun silam Di Indonesia mangga yang paling favorit di kalangan penikmatnya yakini mangga mana lagi Dari namanya udah ketahuan orang yang makan mangga dijamin ketagihan dan bilang mana lagi Selanjutnya mangga golek Ingat ya mangga golek bukan wayang golek Buah yang menjadi khas kota Probolinggo dan Pasuruan Jawa Timur ini Dagingnya tebal dan berwarna jinggar Kemudian mangga harum manis Mangga ini berbentuk lonjong dan meruncing Mangga madu Buah yang tebal daging dan bijinya kecil ini teksturnya sangat lembut dibanding jenis mangga lainnya Mangga alpukat Dinamakan mangga alpukat karena cara mengkonsumsi buah ini mirip seperti memakan alpukat Yakini dibelah dua kemudian tengahnya dikeruk menggunakan sendok Ya selanjutnya kita ke video yang kami share di channel youtube Sari Agri Seorang pria bernama Mua Asnur merugi lantaran puluhan ikan maskoy yang dipeliharanya mati Hal ini terjadi karena pekerja yang menguras kolam ikan lupa menghidupkan kembali mesin air yang berfungsi membuat gelembung oksigen Kisah ini bermula dijaga twitterline yang kemudian ramai di hampir seluruh platform media sosial Duh hal yang mungkin sepele ya namun berakibat fatal Kejadian ini bisa jadi pelajaran untuk kita bahwa gak cukup kerja keras tapi juga perlu kerja cerdas Ada kisah menginspirasi dari Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian Riza Azra Pria berusia 29 tahun asal banjar negara Jawa Tengah ini sukses bertani singkong Yang diolah menjadi tepung mokaf atau modified cassava float Dengan brand Rumah Mokaf Indonesia Riza menembus pasar Amerika dan Eropa Produk mokaf buatannya digemari West People yang tentunya smart people Perjuangan Riza untuk memuliakan petani singkong melalui bisnisnya menyingkap tabir yang mungkin selama ini luput dari pandangan kita Indonesia adalah negara kontrasti singkong besar berdua ya setelah berdua Tetapi kita bisa lihat data PPS juga mengatakan bahwa ternyata sebagian besar petani singkong berada di bawah garis kemiskinan Menurut Riza fungsi terigu dapat digantikan dengan olahan tepung singkong Jika orang Kementerian Pertanian menyebutnya diversifikasi pangan That's all we have on this week Satu lagi nih sebelum penutup ada informasi di laman sari Agri Ada kolom gagasan yang bisa diikuti oleh semua kalangan Mulai dari mahasiswa hingga praktisi pendidikan Bahkan ada hadiah untuk pemenang sebesar 10 juta rupiah Stay tuned with me in every Friday on Agri Spot and see ya I told you I'm not perfect man But I promise I will never